Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang-siang gini Cocok banget nih Makan sebelah kuah komplit Nih sebelahnya Komplit banget ya isinya Yuk kita bikin sebelah kuah komplit Caranya itu mudah banget Bahan-bahannya Mie kuning Yang sudah direndam Basok daging sapi Yang sudah direbut setengah matang Ini cimo Tau kan cimo Cimo nya sudah digoreng Lalu ini telur juga sudah digoreng Ini tahu sumedang Sudah saya bagi menjadi dua bagian Setiap buahnya Lalu ada sayuran sosin Tauge Gula merah Yang sudah diiris Lalu satu bungkus penyedap rasa Dan lada bubuknya itu setengah bungkus Lalu ini ada air sekitar 400-500 ml Ini bumbu yang harus diuleknya Ada cabai rawit Sepuluh buah Sepuluh buah Kemudian ada kencur Ada enam buah Bawang merah Tujuh siung ya Bukan enam Lalu ini ada garam Dan dua bawang putih Yuk Bumbunya sudah diulek Lalu panaskan minyak Masukkan bumbu yang sudah diulek Lalu tumis sampai bumbunya ini menjadi harum Bumbunya sudah tercium aromanya Lalu masukkan Satu gelas air Aduk-aduk Dan tunggu sampai airnya ini mendidih Airnya sudah mendidih Lalu masukkan bumbu Penyedap rasa Lada bubuk Setengah bungkus Masukkan gula merah Bumbu sudah tercampur Lalu masukkan tahu Masukkan baso dan cimol Masukkan telur Masukkan telur Lalu aduk Sampai semuanya rata Dan supaya bumbunya ini meresap Koreksi rasa Barangkali kurang gurih Atau kurang gulanya Masukkan mie kuning Yang terakhir Yang terakhir Masukkan sayuran sosinnya ya Karena kan sayur sosin itu Mudah matang Jadi dimasukkannya itu paling akhir Nah lalu aduk Sampai semuanya Merata Bumbunya Dan meresap ke semua Bahan sebelaknya Sebelaknya sudah jadi Bismillahirrahmanirrahim Yuk kita makan Sebelaknya Hmm Masih panas nih Nih ayo Siapa yang mau Aduh Segar-segar Sub indo by broth3rmax Mudah kan Membuat sebelak kuah komplitnya Bahannya mudah didapat Selamat mencoba ya Selamat berjumpa Di video saya berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax